bismillahirrahmanirrahim besar bismillahirrahmanirrahim oke finish selesai kita berdoa mari kita mulai materi pada hari ini oke for today, untuk hari ini kita membahas tentang mengulang ya tentang present tense kenapa miss ulang present tense karena ditakutkan nanti in mid semester akan keluar soalnya lagi jadi akan miss ulang lagi kalian perhatikan lagi ya dan nanti ada tugas tersendiri oke present tense akan miss jelaskan lagi present tense itu adalah tesis yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini ya, contohnya seperti sekarang, saya sedang berlangsung pada saat ini mengajar ya, kita gunakan present tense atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali atau kebiasaan ya seperti miss hari ini mengajar bahasa inggris berulang-ulang kali setiap hari Rabu rekamannya dan setiap hari apa, jumat ya kalian mengadakan daring bahasa inggrisnya dan sepertinya kalian berangkat sekolah setiap hari kan kebiasaannya sarapan melakukan tugas di rumah ya kita gunakan present tense ya kejadian yang berlangsung berulang kali dan biasanya tesis ini adalah merupakan tesis yang paling sering digunakan dalam bahasa inggris ya dalam kita berbicara ya makanya harus kalian pahami ya dan sampai tingkat kuliah pun kalian masih menggunakan tesis present tense ini materi ini masih digunakan ya jadi kalian tolong pahami pada saat ini ya oke sudah jelas ya penjelasan dari present tense yaitu oke next kita masuk ke dalam polanya saja ya present tense rumus simple present tense yaitu dibuat menjadi dua kelompok ya oke untuk kelompok yang pertama subjeknya I ya you oke de we ya I itu artinya adalah saya you itu adalah kamu de itu adalah mereka sedangkan we itu adalah kita atau subjeknya itu lebih dari satu contohnya you and they ya mereka kamu dan mereka ya contohnya sinta and dewi ya sinta and dewi subjeknya dia ada dua ya lebih dari satu oke atau contohnya binatang catch jamak kucingnya lebih dari satu ya kita gunakan simple present tense ya oke lihat ya disini ya oke miss block disini ingat apabila subjeknya ayu dewi atau lebih dari satu atau jamak kita menggunakan pola kalimat untuk positifnya ya untuk kalimat positifnya oke kita gunakan rumusnya yaitu subjek subjeknya ini ini ya oke diantara salah satu ini oke subjek ini oke dan kata kerja bentuk pertama ya contoh kata kerja bentuk pertama ya dan objek atau keterangannya oke for example disini i oke saya adalah subjeknya disini ya i misgunakan kata i itu adalah saya go pergi nah oke ini go masuk kesini ya go pergi nah ini objeknya to school with my friend ya pergi ke sekolah dengan teman saya nah berarti i go to school with my friend ya oke itu kalimat positif ya oke miss masih ngebahas kalimat positif terlebih dahulu ya berikutnya you miss gunakan subjek you you artinya apa nak oke kamu ya oke ya study kata kerjanya study apakah study artinya oke study itu adalah belajar ingilis bahasa ingilis every monday setiap hari senin ya for example ya you study ingilis every monday ya ini pola kalimatnya you verb one ya ini ingilis every oke sebagai objeknya ya oke next berikutnya yang ketiga contohnya miss gunakan subjeknya day mereka kata kerjanya buy artinya membeli ya artinya adalah membeli oke oke mereka membeli ini kata kerja ya ini adalah kata kerja sedangkan ini adalah subjek ini objeknya some vegetable ya oke kamu lihat kalian lihat disini oke kalian lihat disini disini ya sudah go i go to school with my friend you study english every monday they buy some vegetable ini kalimat positif ya ini adalah kalimat positif bisa kita buat ke dalam kalimat negatif ya kamu lihat disini pola kalimat negatifnya subjek masih tetap subjek kita gunakan apa dan dia menggunakan kata bantu do not oke kita gunakan kata bantu do not setelah subjek baru kata kerja baru objeknya oke kita lihat contoh dari kalimat positif ini oke dari kalimat positif ini kita buat menjadi kalimat negatif dengan kalimat yang sama tapi pola kalimat negatif ya lihat disini i do not atau kita singkat do not itu menjadi don ya jadi kalau do not ini dipisah ya do sama not ini dipisah kalau kita jadikan satu menjadi do not menjadi don lihat cara penulisannya ya tanda petik jangan dipisah n-nya not-nya don oke dan dia ditambahkan go tetap ini ya verbnya go disini juga go nah to school-nya kalimat belakangnya sama saja dengan kalimat yang negatif ya oke i don't go to school with my friend saya tidak pergi ke sekolah dengan teman saya bedanya disini ya don ya karena ini adalah negatif oke oke kita buat lagi kalimat contoh yang kedua yang positif you study english every monday kita buat menjadi kalimat negatif oke sangat mudah sekali hanya nambahkan don atau do not setelah subjek ya baru jangan lupa study kata kerjanya ditambahkan lagi ya you don't study english every monday artinya kamu tidak pergi kamu tidak belajar bahasa inggris setiap hari senin oke ya paham ya oke next contoh berikutnya they buy some vegetable kita buat menjadi kalimat negatif ya setelah subjek dia gunakan do not atau don ya jangan do not don gunakan salah satu saja they don't buy some vegetable atau they do not buy some vegetables ya oke nah ini untuk merubah kalimat positif menjadi negatif apabila subjeknya ini ya ayu dewi paham ya anak ya untuk kalimat negatif dia gunakan do not oke ini rumus pola yang pertama yang menggunakan subjek ayu dewi atau lebih dari satu atau jamak ya oke next berikutnya disini rumus simple presentan apabila subjeknya yang ini ya oke kelompok yang kedua jadikan kelompok yang kedua untuk subjeknya ya yaitu si he it atau oh sorry si it atau disini bukan jamak yaitu tung tunggal oke satu contohnya dia dia perempuan dia laki-laki it atau binatang ya bisa juga contohnya ani ani saja dewi dewi saja my mother my father ya student studenya cuma satu ya kita gunakan pola kalimat yang berikut ini ya ini ada sedikit ada perubahan dikit pada polanya ya nih apabila subjeknya si he it atau Tuhannya tunggal ya untuk kalimat positifnya nih perlu diingat subjeknya ini tadi ya subjeknya ini ya oke dan untuk kalimat kata kerjanya kita ada perubahan seperti kalau bahasa indonesia ada imbuhannya ya ada perubahan sedikit ya ada yang kata kerjanya dikasih imbuhan ES ada yang dikasih imbuhan IS ada yang dikasih hanya S saja ya baru objek nanti misjelaskan kembali ya waktu itu sudah tapi nanti akan misjelaskan kembali contoh kalimatnya nih ingat ya yang diberi imbuhan ini hanya untuk kalimat subjeknya si he it dan untuk kalimat positif saja ya hanya untuk kalimat positif saja yang ada imbuhan kata kerjanya ini ya mis bilang imbuhan aja biar kalian ingat ya oke contoh kalimat si ya go kata dasarnya go kenapa dikasih es karena subjeknya si nanti setelah ini dijelaskan ada yang ditambahkan is ada tambahkan es ada tambahkan es ya ini lihat contoh sini dulu aslinya katanya go ya kata kerjanya ya sayang ya tambahkan es karena subjeknya si ya karena subjeknya adalah si dan pastinya itu kalimat positif positif ya si go bacanya si go to school with my friends berikut contohnya menggunakan subjek he nah ini kata kerjanya aslinya yaitu study ya kenapa berubah menjadi yes oke tambahkan yes disini karena subjeknya he karena pada kalimat positif ya ada perubahannya ya nanti oke he studies english every monday my mother buys some some vegetable mis nah ini kan ada dikasih yes ada ditambahkan es ada ditambahkan yes ada ditambahkan es nanti mis jelaskan ya ini kata dasarnya buy membeli kenapa dikasih imbuhan ada es setelah kata kerjanya karena subjeknya adalah my mother hanya satu tunggal ya my mother buy some vegetable nah disini subjeknya ya tambah bun es itu kalimat positif kalimat positif misalkan lagi kalimat positif dan apabila subjeknya si hiit dia kata kerjanya ada perubahan ya nanti ya oke sekarang kita beralih ke kalimat negatif ya untuk berkalimat negatif lihat polanya nih subjek ya ada kata does not kalau yang kelompok tadi itu ayu dewi dia bukan does not tapi do not ya nak ya do not kalau yang subjeknya ini kita gunakan does not dan ingat nak ini kata kerjanya kembali seperti semula yang tadinya positif kata kerjanya ada imbuhan ini kembali gak ada lagi ya yang tadinya ini disini gak ada lagi pola kalimatnya gak ada kan kembali ke kata kerja yang semula untuk kalimat negatif biasa biasa oke sekarang kita lihat ke contoh contoh dari yang buat kalimat positif menjadi negatif ini lihat positifnya dia see goes to school with my friends ya see goes to school with my friend itu kalimat negatifnya dia menggunakan does not oke atau disingkat menjadi doesn't bacanya ya nah ya does not boleh atau doesn't kenapa gunakan doesn't karena sajabnya si dan jangan lupa kata kerjanya berubah ke kata kerja semula ya yang ada imbuhan esnya tolong dihilangkan lihat polanya gak ada kan oke oke paham ya sayang ya kembali ke kata kerja semula menjadi go saja si doesn't go to school with my friend dia tidak pergi ke sekolah dengan teman saya oke sekarang kita buat negatifnya dari he studies nah he studies kita buat menjadi negatif he berubah menjadi doesn't ini berubah menjadi kata kerja yang semula study ya inggis every monday paham ya oke atau does not atau doesn't oke next berikutnya my mother buys some vegetable nah my mother doesn't buy esnya dihilangkan ya biasnya ini ya esnya tolong dihilangkan oke karena kalimat negatif negatif cukup diingat yang ada imbuhan pada kata kerja hanya untuk kalimat positif saja ya ibu saya tidak membeli beberapa sayuran paham ya ini untuk perubahan kata kalimat untuk perubahan kalimat ada dua ada yang kelompok subjeknya ayu dewi ingat disini kalimat negatif sama kalimat positifnya ya ada pola kalimatnya yang kalimat ayu dewi subjeknya kata kerja untuk pertama ini ya oke tidak ada imbuhannya tidak ada imbuhannya ya ini perlu dilihat lagi misulang-ulang dan untuk negatifnya dia menggunakan do not dan kata kerja baru dikasih kata kerja ya nah untuk subjeknya si hit atau tunggal ingat kalimat positifnya untuk rumusnya yaitu subjek ini tambah ini ada imbuhannya ini ada imbuhan contoh dan ingat yang ada imbuhan ini hanya untuk kalimat positif saja kita beralih kalimat negatif dia menggunakan does not karena subjeknya ini ya ketiga tunggal ini ya dan yang ada imbuhan kata kerjanya tolong dihilangkan ya contohnya she doesn't go to school ya with my friend he doesn't study english every Monday my mother doesn't buy some vegetable kenapa miss bahas lagi karena ditakutkan nanti kalian miss master akan ada soal untuk mengubah kalimat negatif dan interogatif pada kalimat present ten ya kita waspada dulu ya oke next disini pola membuat kalimat negatif sudah dan sekarang kita bu kalimat interogatif kalimat tanya ya kalimat tanya oke kalimat tanya interogatif nih kita pindahkan saja yang kalimat negatif tadi ada do notenya yang kalimat negatif tadi ada does not sama do notenya notenya kita hilangkan untuk kalimat tanya atau interogatif tapi kita letakkan di depan do ya baru subject baru kata kerja for example do you go to school with my friend ya apakah kamu pergi ke sekolah dengan teman saya berarti jawabannya kalau iya atau tidak kalau iya ya berarti yes kenapa ini yang jawab orang lain kan berarti subjeknya berubah menjadi saya kalau orang bertanya apakah kamu do you itu artinya apakah kamu jawabannya ya saya gitu kan atau tidak saya tidak gitu kan nah berarti kalau jawabannya yes berarti yes I do you nya berubah menjadi I do nya disini letakkan disini yes I do aneh kan jawabannya tidak no berarti no I don't atau no I do not boleh juga kalau tidak disingkat no I do not atau no I don't kalau jawabannya itu no ya kalau jawabannya yes ya yes I do ya sayangnya oke ini untuk subjeknya yang Ayu Dewi dulu ya oke dan untuk berikutnya do apakah mereka belajar bahasa inggris setiap hari Senin apabila jawabannya yes ya mereka belajar tetap saja berarti subjeknya tidak berubah tetap saja mereka kata kita ngomongin orang lain ya kan atau no tidak mereka tidak belajar berarti no they don't atau no they do not ya apabila jawabannya no tambahkan not do not ya karena ini kata tanya menggunakan do ya disini gunakan do juga ya sayangnya dan kata subjeknya tidak berubah karena kita ngomongin orang lain kalau yang ini kita berubah karena kita ngomong kamu pasti yang jawab kita saya ya kan oke kalau dibalik juga apabila apakah saya jawabannya ya kamu oke ya kalau disininya mis berubah menjadi I apakah saya pergi ke sekolah dengan teman saya pasti disini jawabannya apa nak you ya kita balik ya kamu ya saya secara logika saja kalau kamu bertanya sama orang lain tentang saya berarti jawabannya itu subjeknya yang menjawab kamu kalau saya bertanya tentang kamu orang yang menjawab dia menggunakan saya ya kan oke kalian pahami ya nak ya disini yang semula tadi I do disini kata tanya menggunakan do do you oke ya nah sekarang kalau ini subjeknya tidak berubah kalau orang menjawab apakah mereka belajar bahasa inggris ya mereka belajar jawabannya tetap saja ya mereka subjeknya tidak berubah oke next berikutnya do we we kita apakah kita bayi membeli beberapa sayuran tetap subjeknya berubah tidak berubah we ya kita membeli tidak kita tidak membeli pegel ya pahamnya sayangnya we don't atau we do not oke ini untuk merubah kalimat interogatif apabila subjeknya ayu dewi atau lebih dari satu ya nak ya nah sekarang merubah kalimat interogatif apabila subjeknya kita ganti si hit atau tunggal ya nak ya ini tunggal oke tunggal satu bisa juga dan dia tadi untuk negatifnya dia menggunakan does not ya nak ya untuk negatifnya ya nah untuk negatifnya untuk interogatifnya juga dia menggunakan does tapi notnya dihilangkan ya ingat ya kata do atau does kalau di awal kalimat kita bisa menartikannya apakah ya dan si kenapa ini menggunakan das karena subjeknya si ya dan go nya tetap dia tidak ada imbuhannya ya oke berarti das si go to school with my friend apakah dia pergi ke sekolah dengan teman-teman saya ya kalau jawabannya iya yes she does iya dia pergi no she doesn't tidak dia tidak pergi apabila jawabannya no paham ya sayang ya takutnya nanti ada muncul kalimat pertanyaan next berikutnya does he study ya apakah dia pergi apakah dia belajar bahasa setiap hari senin yes he does no he doesn't ya does kenapa menggunakan das karena subjeknya he nah ini kenapa menggunakan das karena subjeknya my mother cuma satu ya kalau ibunya banyak ya gak usah gunakan das gunakan do kalau kita mothersnya banyak tapi kalau mothernya cuma satu subjeknya tunggal kita gunakan das apakah dia pergi apakah ibu saya membeli sayuran yes kenapa miss ini kok berubah menjadi si ya kita ganti dong my mother kan itu laki perempuan kan berarti kita gantinya si kalau disini kita ganti my father laki-laki oke father ya berarti disini kita ganti he ya nak ya he oh sorry nak ini doesn't ya he does he does ya kalau dia father tapi kalau mother karena dia laki-laki karena mother itu perempuan berarti kita ganti si untuk jawabannya contohnya disini bukan mother kita ganti dengan dewi oke dewi ya berarti tetap dewi kan perempuan si ya nah kalau disini contohnya dewa laki-laki atau anton ya ya tetap kita rubah menjadi he ya kalau dia cuma satu oke kalau dia cuma satu subjek ya kalau dewa dan dewi ada dua berarti dia masuk ke do do dewa ya kalau dia contohnya dewi disini ya tadi ya hmm tapi disininya si oke nah contohnya disini coba mis kasih contoh nama orang subjeknya nama orang contohnya disini hmm dewi and dewa oke subjek ini subjek ya dewi and dewa subjek ada satu ada dua berarti jama' kan berarti dia masuk ke disini do ya kita masuk do karena kalimatanya berarti do dewi and dewa oke by some widget table ya apakah dewi and dewa oke some vegetable oke membeli beberapa sayuran ya oke do kenapa gunakan do karena ini subjeknya lebih dari satu dewi and dewa nah untuk kalimat tanya untuk kalimat ya tidaknya jawabannya karena dia lebih dari satu ya kan berarti kita gunakan de mereka ya mereka membeli ya de do ya kalau dia memerlukan jawabannya kalau tidak ya merdu de don ya lo mis ini kok berubah menjadi de subjeknya iya karena kita ngomongin orang yang lebih dari satu jamak subjeknya jadi mereka ya antara kita perempuan kalau dia lebih dari satu gunakan de untuk jawabannya ya misalnya nah ini kita balikin das dewi ya kenapa gunakan das dewi karena subjeknya cuma satu ya dewi jadi gunakan das nah untuk jawabannya dan tidaknya kita ganti kata gantinya kita ganti si karena dia perempuan kalau dia laki-laki kita ganti hi ya oke nah ini untuk merubah kalimat positif tadi ya kalimat positif menjadi negatif oke positif menjadi negatif ini menjadi kalimat introgatif kalimat tanyanya paham ya next berikutnya disini seperti yang mis kasih contoh tadi itu mis kasih contoh tadi untuk ingin menjelaskan tadi menentukan perubahan es is sama s ya oke disini untuk kata kerja orang ketiga ya yang ada imbuan es itu nah anda harus melihat akhiran dari kata kerjanya ya apabila akhiran kata kerjanya diberikan dengan es apabila kata kerjanya berakhir dengan huruf o ch s h s dan x contohnya go menjadi tambahkan es menjadi ghost ya ch ch oke oke menjadi watch was oke menjadi was oke kiss menjadi kisses ya mix menjadi mixes nah ini nah ini ingat dikasih yang ada imbuan ini hanya untuk kalimat positif saja dan apabila subjeknya si he it ya sayang ya nah ini aja nah berikutnya apabila diakhiri dengan huruf yes dikasih imbuan yes apa bila pada kata kerja yang berakhiran konsonan ye tapi sebelum huruf ya adalah huruf konsonan for example ye ini huruf ya ya nah ya ini huruf konsonan huruf mati berubah menjadi i berarti yes nah y nya dihilangkan ya tidak boleh i seperti ini tidak boleh ya karena i y nya berubah menjadi i ingat apabila setelah huruf ye itu adalah huruf mati cry ini huruf ye kan ini huruf r ya sebelum huruf ye dia ada huruf r berubah menjadi ye i berdampakan es cry menangis fry menggoreng ya ini huruf ye huruf i fries menggoreng fly terbang oke nih perubahannya ada disini ya berubah menjadi ingat setelah sebelum huruf ye adalah huruf konsonan tapi ingat sekali lagi bisa ingatkan hanya untuk kalimat positif dan subjeknya si hit saja ya hanya untuk kalimat positif nah sekarang diberi akhiran huruf s imbuhan kata kerjanya kata kerjanya diakhiri dengan huruf selain dari ketentuan di atas selain dari ketentuan ini tadi nih selain dari ketentuan yang ini tadi o c h s h selain dari ketentuan huruf y ini ya saya tambahkan es saja contohnya look ini huruf k kan tambahkan es bye miss ini huruf ye miss berarti masuk dong ke sini ya tidak dong karena ini sebelum hurufnya adalah huruf vokal ya ini kalau tadi ini ketentuannya sebelum hurufnya adalah huruf mati atau huruf konsonan sedangnya huruf vokal a i o e o ya jadi hanya tambahkan es saja play ini huruf a kan jadi tambahkan es saja write huruf e write read tambahkan huruf d jadi tambahkan es saja ingat ya yang ada imbuhan ini hanya untuk kalimat positif dan hanya apabila subjeknya si hiit atau tunggal saja ya oke next disini miss kasih latihan saja ya praktis atau latihan ya contohnya disini ada kalimat citis biologi kalian mau suruh buat kalimat negatif sama interogatifnya bagaimana caranya oke ya kita buat kita buat oh ini kalimatnya si kalau subjeknya si berarti kita buat si kalau subjek si dia menggunakan does ya does not atau doesn't untuk kalimat negatifnya ya dan ininya kembali gak esnya dihilangkan karena ini kalimat negatif yang menggunakan tambah imbuhan ini hanya untuk kalimat positif saja berarti teach oke teach biologi nah seperti itu ya nah ingat nih kalau kalimat ini kalau kamu ingat aja kalau kamu lihat ada soal positif seperti ini kamu lihat setelah subjek ini ada imbuhan gak nah kalau ada imbuhannya berarti dia menggunakan does not ya dan ini untuk kalimat negatifnya dihilangkan esnya ya seperti itu ya nah untuk kalimat tanya ya doesnya di depan does subjek baru teach teach itu mengajar ya oke biologi oke jangan lupa dikasih tanda tanya ya nah untuk kalimat yesnya oke untuk jawabannya yes si mm-mm si does atau no oke si does not atau doesn't ya oke nah sekarang ini contoh yang kedua misgunakan subjeknya adalah subjeknya gunakan you oh setelah subjek dia kata kerjanya gak ada imbuhannya ini kata kerja bias yang aslinya berarti jangan gunakan does gunakan do not atau don gak apa-apa ya dan jangan lupa kata kerjanya tetap ditulis kembali biasanya tetap tulis kembali untuk kalimat negatif nah untuk kalimat negatifnya ya kita pindahkan saja do nya jangan tambahkan not ya do you oke do you teach oke teach eee eee biologi logi jangan lupa dikasih tanda tanya ya biologi jawabannya apa nak oke yes kalau bertanya dengan kata you jawabannya pasti i do ya oke no nya no dikasih tanda eee i don't oke seperti itu ya ini latihan yang kamu lihat takutnya nanti kalian dalam esai nanti keluar merubah kalimat negatif sama interrogatif lihat dulu yang kalimat di sini kalimatnya menggunakan tesis present dia menggunakan subjek apa saja dan kalimatnya apa saja untuk negatif interrogatif seperti apa paham ya anak ya oke eee untuk latihannya ini sudah eee mis berikan nanti seperti biasa untuk latihan di buku latihan untuk eee tugasnya nanti mis kasih soal mis share di grup bahasa inggris kelas masing-masing oke ya ini untuk latihannya mis kasih bocoran hanya untuk buat kalimat negatif interrogatif sama jawaban yes sama no nya ya soalnya nanti akan menyusul ibu share pada saat materinya di share oke i think enough for today kalian tetap belajar dan semangat spirit ya untuk belajar ya di rumah walaupun kalian tetap belajar tidak ketinggalan ilmu diberikan oleh bapak ibu guru oke i think enough for today saya kira cukup untuk hari ini mis akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke see you bye bye